Informasi pertama Pembersa Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono beserta Kepala PNPB Doni Monardo meninjau langsung sejumlah titik lokasi banjir akibat luapan sungai Citaru melalui udara. Ketiganya mengaku siap memberikan pasokan logistik, evakuasi hingga perbaikan beberapa tanggul yang jebol yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Bekasi hingga Karawang, Jawa Barat. Dengan menumpang helikopter milik BNPB, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi beserta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono beserta Kepala BNPB Doni Monardo berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ketiganya meninjau langsung sejumlah titik lokasi banjir akibat luapan sungai Citarum melalui udara. Dalam tinjauan mereka, terlihat banjir besar luapan sungai Citarum masih merendam sejumlah titik di wilayah Bekasi hingga Karawang, Jawa Barat. Bahkan tingginya genangan banjir membuat akses jalan darah terputus. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan peninjauan dilakukan sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang lebih utuh dan menyeluruh. Bersama Bapak Menteri PUPR dan juga Bapak Kepala BNPB melihat langsung dari atas untuk melihat banjir di beberapa wilayah, terutama wilayah Kerawang dan Bekasi. Dan dari pandangan itu, saya kira kita akan bisa mendapatkan beberapa kesimpulan yang bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan yang lebih utuh, lebih komprehensif, terutama dari Bapak Menteri PUPR dan Bapak Kepala BNPB. Untuk kebutuhan hidupan hari-hari, untuk para pengungsi dan mereka yang terkepung banjir, nanti Bapak Kepala BNPB akan segera menusplai melalui darah, terutama untuk daerah-daerah yang jalan darahnya terputus. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan pihaknya telah mempersiapkan sejumlah peralatan dari Balai Besar Citarum untuk melakukan perbaikan terhadap beberapa tanggul yang jebol. Saya lihat tadi ada beberapa tanggul-tanggul yang jebol. Bukan hanya tanggul sungai, tapi juga tanggul-tanggul saruran irigasi. Itu muka airnya sudah rata semua. Jadi saya kira ini karena apa? Ini ada di hilirnya bendungan Jatiluhur. Di hilir bendungan Jatiluhur ada anak sungai Citarum, namanya sungai Cibet. Debitnya sekarang yang masuk ke sungai Citarum 900 meter kibik per detik. Jadi walaupun dari Jatiluhur dikurangi outflow-nya, karena hanya untuk menggerakkan listrik, tapi bergabung dengan Cibet menjadi 1.300 meter kibik per detik. Daya tampungnya, kapasitasnya 1.100 meter kibik per detik, sehingga itu memang meluang. Kami sudah bergerak peralatan dari Balai Besar Citarum untuk segera mengatasi, menutup. Dan tadi kalau kita lihat ada tenda-tenda biru, itu adalah sudah mulai bekerja sepunya untuk menutup itu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah kebutuhan seperti logistik siap saji yang disalurkan melalui udara. WNPB akan mengkoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji. Kemudian yang kedua adalah evakuasi bagi mereka yang memiliki gangguan kesehatan. Jadi mohon masyarakat yang kiranya memerlukan bantuan evakuasi untuk segera mencari helipad yang relatif lebih aman, agar bisa kita evakuasi dari lokasi bencana. Kemudian juga masyarakat yang lansia, ibu hamil, ini juga mungkin perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan langkah-langkah penanganan berbagai-bagai. Selain bantuan logistik, BNPB juga fokus melakukan proses evakuasi terutama bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan, lansia, hingga ibu-ibu hamil. Dari Jakarta, Isandrian Sah Nusantara TV melaporkan.